Dari fakta awal kemudian scientific crime investigation ditemukan fakta baru Bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar Tapi itu adalah pembunuhan Akan didalami apakah pembunuhan berencana Pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain Atau murni pembunuhan Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana Pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain Dan pembunuhan biasa 338, 339, dan 340 Berdasarkan hasil investigasi, pemeriksaan kepada saksi-saksi Ditemukan bahwa pelakunya adalah Saudara Wawon Erawan alias Aki Solihin alias Dulloh Dan Saudara MDD Soleh Khuddin Ketiganya ternyata Orang dekat Dari Para korban Bahkan Salah satu Pelaku ini merupakan Suami Dari Korban Berdasarkan hasil Terima kasih telah menonton! Terima kasih.